Karakternya diam, jalan Lalu berpikir Lalu saya jalankan karakter Yang kiri nih, yang oren Jalan ya, menggunakan Tombol panah Kiri kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di channel Art on Coding Bersama saya Zulkif Rifais Oke teman-teman Kali ini kita akan membahas Seputar coding Untuk membuat animasi Atau cerita interaktif Atau juga membuat komik Apa aja yang mau kita bahas Mari kita ikuti bersama Sebelumnya mari kita Lihat animasi sebagai berikut Jadi ketika dimulai Ini karakter Yang sebelah kanan, hijau Berbicara, lalu kemudian Karakter yang pakai baju oren ini Ini kita kendalikan menggunakan Tombol kiri kanan Atas dan bawah Ketika Saya menekan tombol atas Maka Size dari karakternya Berkurang atau mengecil Kemudian kalau karakternya Mendekat ke karakter yang hijau Yang ini Maka terjadi interaksi Pembicaraan Oke maka yang hijau Menjawab Nah seperti ini Jika sudah Pembicaraan Kemudian Karakter oren ini Saya menuju ke sekolah Masuk ke dalam kelas Di sini ada sensor pintu Yang kalau menyentuh Nanti karakternya langsung menghilang Ya seperti itu Lalu diikuti Karakter yang hijau Juga ikut masuk ke dalam kelas Oke Nah demikian Animasinya Sekarang kita membahas Pemrogramannya Oke teman-teman bisa kita lihat Di sini Saya menyiapkan di sini Karakter ya Satu Kemudian di sini Ada Karakter Dua Ya dan kemudian Di sini Ada Sprite pintu Sprite pintunya Di sini Kostumnya Nah seperti ini Ini untuk Saya taruh Untuk di pintu Di sini Ya Nah jadi untuk Mendeteksi Taruh di bagian atas Jika nanti karakter satu Menyentuh Pintu Ini ya Sebagai Sensor Maka Karakternya akan Menghilang Artinya masuk ke dalam Sekolah Seperti itu Nah ini karakter duanya Seperti ini Ya ini Karakternya Teman-teman Saya membuat di Pixel art Di sini Ya di pixel art Teman-teman bisa menggambar Di sini Oke Lalu Selanjutnya Di sini ada efek Ya efek ini Codingnya Cukup Dengan menggunakan Menekan tombol Space Ya menjadi Lebih Gelap Lalu kemudian Kalau tekan X Maka Kembali Terang Ya Nah kemudian Efeknya Biar Selalu paling depan Teman-teman Tinggal menambahkan Di sini Adalah Ya Go to front Jadi Kalau kita tekan Ya efeknya Sudah di depan Ya Lalu kemudian Kalau ditekan X Efeknya akan Menghilang Seperti itu Dan kemudian Di stage ini Ini saya membuat Ada Ya mengambil Dari sketch ini Ini untuk gambar Yang untuk Latar sekolahannya Ya Oke mari kita lihat Pemrogramanya Nah Saya rapihkan dulu Dan saya urutkan Biar Nanti teman-teman Bisa Paham Nah Perhatikan di sini Untuk karakter Satu Ini ketika Di mulai Ini Ya Saya tampilkan Di sebelah kiri Sini Dengan Posisi X Sudah tertera Di sini Minus 184 Dan 105 Untuk I-nya Ya Lalu kemudian Arahnya Point directionnya Kesebelah kanan 90 Ini Lalu kemudian Set size-nya Karakternya Saya besarkan 400% Dan saya munculkan Maka seperti ini Ya ini kalau saya tarik Di sini Saya balikkan lagi Ada di sini Lalu kemudian Pemrograman Di bawahnya Yang forever ini Ini Saya membuat Fungsi Dimana Untuk kendali geraknya Ya Teman-teman Bisa Lihat Dan Teman-teman Bisa lihat Pembahasan Saya sebelumnya Tentang kendali gerak Ya Di backpack Juga ada Teman-teman Bisa lihat Di sini Ya Saya sudah Membuat Sudah menyimpan Backpack Di sini Banyak Dan salah satunya Adalah Backpacknya Tentang Kendali Di sini Nah ini Ada kendali Satu Dan kendali Dua Ya Nah Kendali Saya gunakan Kendali Satu Di sini Di backpack Saya Dan Codingnya Sebagai berikut Ini dia Ya Jadi ini Untuk mengendalikan gerak Ya Jika Ditekan ke kanan Di sini If then Ya Teman-teman Bisa lihat Jika ditekan ke kanan Panah ke kanan Maka dia bergerak ke kanan Ke kiri Bergerak ke kiri Ke atas Dia menuju ke atas Lalu Saya tambahkan Untuk Change size Mengecil Jadi seakan-akan Nanti Dari efek Perspektifnya Karakternya Menjauh Ya Kalau ke depan Atau down Itu mendekat Maka karakternya Membesar Seperti ini Ya Oke Kekiri ke kanan Tetap sama Efek Dari Change size Tidak saya gunakan Tetapi Lebih ke Bergerak Kekiri ke kanan Ya Ada animasi Berjalannya Seperti ini Oke Ya Selanjutnya Disini Untuk coding Selanjutnya Saya membuat Sebuah fungsi Disini Perhatikan Teman-teman Ya Membuat fungsi Jika Karakter satu ini Nanti Menyentuh pintu Perhatikan Pintu disini Nah ini Ya Kalau saya tarik Nah ini ada pintu Seperti ini Jadi kalau nanti Saya mulai Dia kembali lagi Seperti semula Ya Disini Nah Ya ini sama Disini Nah itu ya Nih Posisinya 0-0 Itu sama Di atas sini Ya Nah Ini untuk Mendeteksi nanti Ketika karakter Satu ini Menyentuh pintu Maka Dia Apa namanya Saya setting Besarannya 400 Kemudian Pergi ke posisi Kembali disini Lalu menghilang Ya Lalu setelah itu Membroadcast Ya Membroadcast Pesan 2 Yang nanti Pesan ini Diterima oleh Karakter 2 Untuk Selanjutnya Diteruskan Karakter 2 Berjalan Juga Menuju Ke pintu Nah ini dia Perhatikan disini Nah Ya Jika nanti Karakter pertama Sudah masuk ke kelas Maka otomatis Karakter 2 Akan mengikutinya Ya Nah Semacam ini Oke Coding selanjutnya Untuk fungsi Di karakter 1 Disini Saya menggunakan Fungsi untuk Menggunakan Sensing nya Menggunakan Jarak Distance Nah ini dia Ya Tidak melihat Dari tadi Nah ini dia Distance To mouse pointer Kita ganti Kemudian nanti Distance nya Jaraknya Ke Karakter 2 Ya Disini Diganti Dengan ke Karakter 2 Jadi jika Jaraknya Nanti Ke karakter 2 Lebih Lebih Kecil dari 100 Maka Akan merespon Atau menjalankan Program Dialog nya Disini Halo Aida Apa kabar Kemudian Kamu sudah Mengumpulkan PR Lalu menunggu Lalu kemudian Membroadcast Ya Menunggu Nah broadcast nya Disini Menggunakan Saya menggunakan Broadcast N-White Jadi menunggu Ketika Menunggu Disini Jadi respon Dari karakter 2 nya Apa Nah disini Dia Karakter 2 nya Disini Kan Akan berjalan Nanti ya Ya Yang kedua Nah yang pertamanya Disini dia menjawab Ketika ditanya Dia menjawab Disini Nah jika ini sudah Maka kembali Ya karena Menggunakan Broadcast N-White Jadi Menunggu reaksi Dari karakter 2 Sampai selesai Jika sudah selesai Maka akan melanjutkan Program di bawahnya Menunggu Lalu dijawab Wah Oke Wah seru Pastinya Ya Lalu kemudian Menunggu Dan men-stop Script nya Ini Ya Agar tidak Melakukan Dialog Berulang-ulang Jadi cukup Sekali saja Oke Lalu untuk Pintu Disini Hanya Posisikan Pintunya Di kosong-kosong Jadi sama dengan Gambar Di stage nya Lalu Karakter 2 Disini Saya Menggunakan Saat Bendera hijau Ya 2 Disini Perhatikan Posisi langsung Di sebelah kanan Ya Lalu Menunggu 1 detik Lalu repeat 10 ini berjalan Menuju ke Sebelah kiri Ya Sini Lalu dia Berpikir Hmm Gitu ya Nah nanti Kemudian Jika didekati oleh Karakter 1 Dengan Fungsi tadi Distance Maka nanti Karakter 2 Akan Menjawab Ya Oke Seperti ini Nah jadi Keterima Ketika menerima Broadcast Kemudian dia Menerimanya When I receive Pesan 1 Maka dia akan Menjawab Ya Begitu juga Dengan pesan yang Kedua Yang muncul Dari Karakter 1 Ketika dia Sudah Masuk ke dalam Pintu Disini ya Nah ini Broadcast 2 Disini Di karakter 1 Jika sudah Nyentuh Pintu Masuk ke dalam Kelas Maka nanti Akan Memerintahkan Karakter 2 Untuk jalan Menuju ke Dalam Kelas Juga ya Dalam sekolah Oke Seperti ini Pemrogramannya Semoga Teman-teman Bisa Mempelajarinya Dan mengembangkan Projeknya ya Menjadi karya Yang Menarik Demikian Pembahasan Kali ini Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merska Merska Terima kasih telah menonton